Pasangan Ayudhya, Bing Selamat dan juga Dito yang ngaku ini gak mengalami perubahan sejak mereka nikah, tepatnya tanggal 13 September kemarin. Mau tau cerita mereka kayak gimana? Ini dia. Menjalani kehidupan baru sebagai sepasang suami istri, tentunya memberikan sebuah pengalaman tersendiri bagi setiap pasangan. Terkadang, walaupun telah lama saling mengenal, terdapat hal-hal baru yang dirasakan oleh pasangan tersebut. Lalu, apakah hal itu juga dirasakan oleh pengantin baru Ayudhya, Bing Selamat dan Dito? Apa ya? Aku udah kenal 12 tahun sih, emang dari dulu kayak anak bontot udah tau. Maksudnya, paling manjanya tambah manja doang. Cuman, apalagi? Dia bisa masak, aku baru tau. Terus, apa lagi ya? Apa, gak ada yang berubah yang drastis gitu, gak ada. Berubah yang berubah besar, mah gak ada. Maksudnya, udah ya kecilannya tau, mbak, gitu, oroknya. Sama sih, gak ada. Cuman, apa namanya, kalau sifatnya berubah sama, emang. Maksudnya, dia dari dulu suka ngayap, suka ngajak pergi. Eh, ternyata bener, maksudnya. Kayak di rumah tuh bosenan, emang. Nah, kita tuh soalnya udah bener-bener kayak apa ya? Ya, mudah-mudahan seterusnya. Jadi, kita berdua tuh gak ngerasa kayak, aduh, gue harus gini lagi. Karena emang sifatnya sama, ibaratnya dia gak suka sarapan. Jadi, kayak aku gak usah ber... Kayak, maksudnya gak usah yang kayak pagi-pagi bangun banget, terus siapin masi. Aku makannya gak makan nasi, dia gak perlu masak. Jadi, masak nasi kan? Iya, jadi maksudnya kita emang kayak saling memudahkan aja sih. Terus, aku juga orangnya gak suka yang gak ribet juga gitu. Maksudnya, bukan kayak cewe-cewe yang feminin banget juga. Dia laki banget. Ini laki-laki. Tapi, dia marah kalau udah nikah dikatain lahir. Jadi, sebenernya sih, alhamdulillah seru banget. Ya, mungkin sangat terlalu temen sih. Jadi, gak kepikiran masalah tanggung jawab, iya. Cuman, itu semua bisa diomongin. Good people, tentu Anda juga ingin tahu, apakah pasangan yang satu ini juga merasakan adanya konflik dalam status baru mereka. Dan mereka pun berbagi cara mengatasi hal tersebut. Jarang berantem ya? Yang pasti, jangan lebih dari satu hari. Jadi, kita nyasatinnya hari itu udah harus kelar. Dan emang Dita tuh juga orangnya tipe yang sebenernya, dia tuh males ada konflik. Jadi, setiap aku bawel apa kayak, Mas, kok ini gak gini ya? Hah? Oh, iya, iya. Dia nurut aja gitu. Maksudnya, ikutin aja. Padahal sebenernya, dia gak, misalnya gak setuju juga gitu. Cuman, yaudah lah, iya aja dulu di depan aku gitu. Tapi, aku juga berusaha juga kayak gitu. Jadi, kita siasatnya tuh biasanya kalau bangun tidur, gak ngapa-ngapain. Maksudnya, hari libur gitu, kita bangun tidur, terus masak. Tapi, masaknya berdua. Jadi, kita masaknya tuh kayak bener-bener berdua, dan kayak riwa gitu kalau masak. Ini, 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 tapi seru. Seru, seru. Saat berbagi cerita mengenai ngomongan, pasangan ini ternyata mengaku bahwa mereka belum siap. Bagi mereka, proses belajar untuk memiliki mental sebagai orang tua menjadi salah satu hal yang paling penting yang harus dipersiapkan. Kita juga, maksudnya gini, kita juga, kan punya anak tuh gak sembarangan kayak punya anak bayi. Eh, lucu, gemes-gemes doang gitu. Kita kan juga harus mikirin, dia sekolahnya gimana, terus dididik kayak gimana. Dia ntar, dia ntar gila-gila ngeliat orang tua kayak gini. Udah siap gak, maksudnya punya anak. Sayangnya dilupain abang enggak. Nggak usah dilupain. Iya, berik-berik. Iya, belajar mentalnya, karena mental nikahnya kan udah siap, cuman mental jadi bapak tuh kayaknya kok harus belajar lagi. Masih harus belajar. Iya, soalnya kita juga, sebenarnya sih kita juga pengen banget traveling dulu. Ya, walaupun maksudnya pengen juga sih, maksudnya kayak gimana sih rasanya punya anak. Cuma istidikasinya. Kadang punya anak, kadang enggak enggak. Nah, good people, itu tadi cerita dari pasangan pengantin baru Ayu Dabing Selamat dan suaminya Dito. Semoga keluarga mereka selalu berlimpah kebahagiaan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton